Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Sahira Aziza Masak apa hari ini? Yuk kita buat sayur daun singkong Nah kali ini sayurnya akan buat boros nasi lagi nih Nah penasaran kan gimana aku buatnya? Nonton terus video-nya sampai selesai Nah ini kita didikan air, lalu kita masukkan daun singkong yang sudah kita cuci bersih Kita masukkan semua ya Ini nanti kita akan rebus sekitaran 5 menitan Kemudian disini aku tambahin setengah sendok teh garam Setengah sendok teh soda kue atau baking soda Nah ini kita aduk hingga tercampur rata, kita biarkan mendidih ya Nah jika daunnya sudah layu seperti ini dan sudah mendidih banget Ini kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan Nah setelah kita angkat daun singkongnya ini, kita cuci dengan air mengalir ya Dan hasilnya seperti ini Selanjutnya daun singkongnya ini kita akan potong-potong Nah guna dari baking soda-nya itu agar daun singkong ini tetap hijau ya biar direbusnya lama Jadi warnanya tidak berubah ya Nah ini sudah selesai kita sisihkan Kemudian kita akan ulek bumbunya Aku pakai setengah sendok teh ketumbar, bawang putih, bawang merah, kunyit Aku pakai juga kencur ya Kemudian aku tambahin cabai keriting Nah untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di description box ya teman Nah ini kita ulek sampai benar-benar hancur Nah kalau buatnya sedikit untuk makan di rumah lebih enakan di ulek ya teman Daripada di blender Tapi kalau buatnya banyak kalian wajib blender bumbunya Dan disini aku tambahin juga kemiri 2 butir ya Nah kira-kira halusnya seperti ini Ini kita akan sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita geprek 1 batang serai Selanjutnya ini kita akan menemis bumbu ya Yang sudah kita ulek tadi Kemudian aku tambahin serai yang sudah kita tumbuk Dan daun salam Nah ini kita masak hingga baunya wangi Tidak bau langu lagi atau tidak bau bumbu ya Selanjutnya disini aku tambahin ebi Ini oposional aku pakai sekitaran 1 sendok makan Kita tuang di bumbu yang sudah kita tumis Karena bumbunya ini terlalu kering Aku tambahin sedikit air ya Nah ini sudah mendidih bumbunya dan sudah wangi Kita masukkan daun singkong yang sudah kita rebus Dan potong-potong tadi Kita aduk Biar daun singkongnya ini tercampur rata dengan bumbu Kemudian tambahin air sekitaran 500 ml ya Kita biarkan mendidih Kemudian disini aku tambahin seasoning Ada kaldu bubuk, gula pasir, dan garam Kita tuang semua di atas daun singkong Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Setelah daun singkongnya ini airnya mendidih Kemudian kita tambahin santan instan Disini aku pakai 65 ml ya Nah ini kita aduk hingga tercampur rata Kemudian ini kita diamkan Sampai benar-benar bumbu meresap ke daun singkong Sambil sesekali kita aduk-aduk seperti ini ya teman Kalian boleh tambahin cabai rawit Tapi ini optional ya Karena aku suka pedas Jadi wajib ada cabai rawitnya Nah ini airnya sudah mulai menyusut Dan ini sudah matang ya Ini siap untuk kita angkat Kita matikan kompornya terlebih dahulu Kemudian kita siapkan piring saji Lalu kita angkat daun singkongnya Nah seperti ini ya Lalu kita rapikan Kita tuang deh kuahnya Dan ini siap untuk menjadi menu siang ini Mudah dan simple cara buat ya kan Semoga kalian suka dengan resepnya Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya ya Assalamualaikum Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya ya